Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media Yaitu yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina muhammad wa ala nisiddhina muhammad Assalamualaikum Buya saya miftah dari Jombang Ada sebuah lagu yang sedang masyur dinyanyikan warga muslim di Jawa Timur khususnya Yaitu lagu yang lagamnya menyerupai solawatan atau puji-pujian islami Akan tetapi isinya menyatakan bahwa setiap malam Jumat Ahli kubur pulang ke rumah untuk meminta doa dan bacaan Quran Kalau tidak dikirimi ahli kubur akan menangis pulang ke kuburannya Bagaimana ini Buya? Apakah benar seperti itu kondisi ahli kubur jika malam Jumat? Bisa nyanyi lagunya enggak? Biar dengar para jamaah Ada bisa? Ada yang bisa nyanyi lagunya? Kami pernah mendengar sepintas sebegitu Sepintas mendengar sepintas itu Memang intinya pokoknya Sebelum malam Jumat itu Ahli kubur itu bodoh mulai ke rumah Minta doa Terus selain tidak diduai pulang Ke ahli kubur berbes nangis dan sebagainya Itu namanya ilmu hayal itu Memang lanjutannya ceritanya bagus Maka anak-anak itu pada keterlaluan Kalau tidak salah bodoh keterlaluan Senang makan dunia warisannya Tapi lupa doakan orang itu Itu benar nasihat Yang belakang itu benar Tapi yang pertama itu adalah salah Tidak ada Malam Jumat pulang Sudah dihubung-hubungan tahlilahnya malam Jumat nanti Bahkan di Cerebon ada lagi Kalau ada orang meninggal dunia itu dikasih makan Nanti mbahmu datang makan Tidak boleh Tidak ada itu semuanya Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan Karena apa bertentangan Tidak ada Dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah Minta doa Kemudian sudah diduai nangis mana itu Tidak ada cerita semacam itu Yang ada adalah kewajiban bagi kita Sebagai seorang anak untuk mendoakan orang itu Tua Ngapain jalan-jalan ke rumahmu Jadi itu adalah Itu biasanya itu dikarang oleh penghayal Lagu-lagu itu adalah penghayal Itu hanya mungkin dia adalah seorang Dan mungkin tidak bisa disalahkan yang ngarang lagu Karena dia mungkin bukan ustad Hanya kok ini kebetulan ini orang Jawa Tengah, Jawa Timur ini tahlilahnya malam Jumat Kayaknya ini Saya buat lagu cocok nih Sampai malam Jumat pulang Wah Wah masyur Kelihat jutaan itu katanya Yang lihat dengar Tidak ada Tidak ada pulang Jangan menyanyikan lagu-lagu seperti itu Maksudnya benar beri nasihat Tapi isinya adalah keyakinan yang Salah Itu pasti ada hubungannya juga dengan Keyakinan di masyarakat Kalau ada orang jalan-jalan Roh gentayangan Lagi macam-macam itu Tidak ada Itu lagu Tidak dibenarkan Dan itu adalah maknanya Salah Bertentangan dengan petunjuk Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang kalau sudah meninggal dunia Dia punya urusan sendiri Punya urusan sendiri Minta doa itu waktu hidup Dan petunjuk dari Nabi Orang tuamu peturi doa Doakan Tidak perlu orang mati yang datang pada anak Doain aku tidak ada Hidup itu namanya bukan mati Baik ini tidak boleh yang seperti itu Ada keyakinan-keyakinan yang salah di masyarakat Itu sebetulnya dari mulut ke mulut Bukan diambil dari mulut para ulama Bukan diambil dari buku-buku terpercaya Itu hanya hayalan-hayalan Pendongeng Kemudian diambil oleh seseorang Kalau ada ustaz yang seperti itu ya Dimaafkan saja mungkin ustaz Yang waktu itu sibuk Ngelewat dia tidak dengar Kalau itu kata ustaznya Ini tidak benar cerita ini Cuma dia tidak benarnya tidak dengar Cuma ceritanya yang didengar Ceritanya yang diambil Jadi masalah ini Banyak santri begitu Makanya kalau belajar Jangan tidur santri Belajar tidur Potongan belakangnya diambil Depannya tidak Jadilah begitu Saben malam jumat Tidak tahu lagunya sayang Coba bisa lagunya Pokoknya begitu ya Tidak ada itu Itu adalah bertentangan dengan Keyakinan yang diajarkan Bagi Nabi SAW Orang meninggal dunia Sudah punya urusan dengan Amalnya sendiri Kalau dia orang baik Maka dia akan Kalau dia orang baik Dia akan dapatkan kenikmatan Di alam Barzah Kalau dia orang tidak baik Dia juga berurusan dengan Amal jeleknya di alam Alam barzah Tidak perlu jalan-jalan ya Apalagi malam juat Nanti siapin soto Karena dia hobi soto Waduh tambah kacau lagi Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton